Pemirsa pengumuman uji coba vaksin corona yang dilakukan oleh perusahaan farmasi Amerika Serikat Pfizer dan BioNTech membawa sentimen positif bagi pemulihan ekonomi di seluruh dunia. Pemerintah terus mendorong agar pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 4 tahun 2020 bisa kembali tumbuh positif. Mengingat pada kuartal 3 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali negatif sekaligus memastikan Indonesia mengalami resesi. Patri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada beberapa berita positif yang baik bagi perekonomian Indonesia di kuartal keempat. Salah satunya adalah mengenai berita positif terkait perkembangan terkini dari uji coba vaksin COVID-19. Seperti diketahui pembuatan obat di Amerika Serikat Pfizer dan mitranya dari Jerman BioNTech mengatakan uji coba sekalau besar vaksin yang mereka uji menunjukkan lebih dari 90% efektif dalam menjaga COVID-19. Pfizer dan BioNTech mengungkapkan bahwa sejauh ini tidak ditemukan masalah keamanan yang serius selama menggunakan vaksin tersebut. Berdasarkan temuan awal, perlindungan vaksin pada pasien mencapai 7 hari setelah dosis kedua dan 28 hari setelah dosis pertama. Perusahaan tersebut berharap dapat memasuk hingga 50 juta dosis vaksin secara global pada tahun ini dan hingga 1,3 miliar dosis pada tahun 2021. Berbagi sumber, Aidek Channel. Membiasa vaksin COVID-19 ini menjadi satu hal yang sangat ditunggu-tunggu karena dinilai bisa meredam pandemi yang menjangkiti lebih dari 200 negara termasuk Indonesia. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Fera Cong. Halo, selamat siang Mangi. Ya, ini menarik ya kalau kita cermati kembali terkait dengan vaksin COVID-19 di mana sudah ada penelitian dan juga uji coba ini 90% sudah memberikan dampak yang positif. Begitu hasilnya tidak memberikan juga satu hal yang dilaporkan misalnya ada kesalahan ataupun juga semakin menderita dari sisi mereka yang diuji coba. Begitu tidak ada lagi tambahan penyakit lagi yang sudah disampaikan. Dan sebelum kita membahas terkait dengan vaksinnya terlebih dahulu bagaimana? Mangi, hasil dari mungkin riset yang sudah Anda lakukan ya terkait dengan perkembangan dari COVID-19 sendiri di Indonesia. Ya, baik. Terima kasih, Rikanda Setiwibo. Ya, pemirsa berdasarkan update dari Worldometer untuk jumlah kasus positif COVID-19 di dunia. Ini telah mencapai 54 juta kasus ya di mana untuk negara dengan kasus positif COVID-19 tertinggi ini masih ditempati oleh Amerika Serikat. Kemudian di posisi kedua ada India dan untuk Indonesia sendiri ini berada di posisi ke-21. Dan memang untuk beberapa waktu lalu Indonesia sempat berada di posisi ke-18 untuk negara yang terjangkit COVID-19 terbanyak. Namun saat ini sudah menunjukkan sedikit perbaikan karena sekarang Indonesia berada di posisi ke-21. Namun ternyata Pras dan juga pemirsa Indonesia ini saat ini ya merupakan negara terbesar di Asia Tenggara yang memang terjangkit kasus positif COVID-19 terbanyak. Di mana saat ini untuk jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia ini telah mencapai sekitar 467 ribu kasus positif ya. Dan tentunya memang hal tersebut disebabkan karena beberapa waktu lalu pada bulan Oktober 2020 ya di momen libur panjang. Ini ternyata bisa disinyalir menjadi penyebab ya akibat adanya libur panjang di akhir Oktober lalu. Ini ternyata bisa menyebabkan kasus positif COVID-19 ini semakin tinggi. Dan memang menurut data dari BNPB ini pada tanggal 13 November 2020 lalu Indonesia mencatatkan kasus harian yang cukup signifikan. Yaitu sekitar 5.444 dan memang jumlah 5.444 ini merupakan jumlah kasus harian tertinggi sejak adanya pandemi COVID-19 ya pada bulan Maret 2020 lalu. Di mana sebetulnya rekor tersebut pada 8 Oktober 2020 lalu yaitu sekitar 4.800 kasus positif. Dan ternyata dengan adanya momen libur panjang di akhir Oktober 2020 lalu ini membuat rekor baru untuk jumlah kasus hariannya yaitu sekitar 5.444 pada tanggal 13 November 2020 lalu. Betul itu dia memang menjadi salah satu kekhawatiran dan mungkin ini sudah diprediksi oleh banyak pihak begitu. Adanya libur panjang yang terjadi pada akhir Oktober lalu itu menjadi salah satu timbulnya klaster baru ya. Karena memang adanya penambahan itu pun terbukti. Sudah tembus 5.000 dalam kasus harian di Indonesia. Ini juga menjadi salah satu kekhawatiran berikutnya pada saat nanti akhir tahun Mangi. Akan ada libur panjang lagi. Apakah ini menjadi salah satu yang perlu dipertimbangkan atau tidak karena pemerintah juga ada beberapa yang sudah memberikan salah satu gambaran begitu. Akankah libur panjang ini akan diadakan kembali atau akan dipertimbangkan oleh pemerintah begitu. Untuk mungkin tidak dibikin terlalu panjang atau bagaimana ini kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan yang diambil oleh pemerintah sampai dengan akhir tahun mendatang. Terkait dengan daerah, daerah mana saja ini kira-kira Mangi yang paling banyak terjangkiti COVID-19 di Indonesia? Ya untuk saat ini memang provinsi-provinsi atau wilayah-wilayah ya dengan kasus positif COVID-19 tertinggi ini masih ditempati oleh DKI Jakarta. Kemudian ada Jawa Timur, Jawa Barat dan juga Jawa Tengah ya. Yang mana ternyata 4 provinsi tersebut juga mencatatkan adanya kasus pasien yang meninggal ini cukup tinggi. Dan memang mengapa beberapa hari belakangan ini terjadi penambahan kasus yang cukup tinggi karena tadi ya adanya momen libur panjang di akhir Oktober 2020. Kemudian ternyata untuk positivity rate di Indonesia ini menunjukkan sekitar 14,37 persen. Padahal standarisasi yang diberikan oleh WHO ini hanya sekitar 5 persen yang artinya untuk Indonesia sendiri ini jauh melampaui standarisasi yang diberikan oleh WHO yang artinya memang jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia juga cukup tinggi. Dan selain itu ternyata penyebab lainnya terjadinya peningkatan yang cukup signifikan untuk kasus COVID-19 di Indonesia beberapa waktu belakangan ini adalah karena masyarakat ini enggan untuk melakukan tes pras dan juga pemirsa. Karena memang menurut masyarakat mereka enggan melakukan tes karena merasa dirinya ini sehat. Padahal faktanya ya saat ini banyak sekali masyarakat yang terjangkit kasus COVID-19 namun tidak menunjukkan gejala alias OTG atau orang tanpa gejala. Dan bahkan sebenarnya OTG ini lebih berbahaya ya karena mereka bisa menularkan atau menyebarkan virus COVID-19 ini secara masif. Dan kemudian masyarakat enggan melakukan tes COVID-19 karena memang masyarakat ini takut dikucilkan saat mereka mendapatkan hasil dari tes tersebut dan mungkin hasil tesnya ini menunjukkan mereka positif. Ini mereka takut dikucilkan oleh masyarakat dan juga warga sekitar. Kemudian penyebab terakhir ya kenapa masyarakat ini tidak mau melakukan tes adalah karena prosesnya ini cukup menyakitkan. Seperti mungkin swab test ya yang mana memang tenaga medis ini mengambil sampelnya melalui hidung dan juga tenggorokan. Nah mungkin untuk pras sendiri sejauh ini sudahkah melakukan swab test atau mungkin rapid test pras? Ya dua-duanya sudah saya lakukan. Mengingat alhamdulillah sih sampai sejauh ini masih dalam kondisi sehat begitu. Semoga tidak akan berubah begitu sampai seterusnya. Tapi kalau kita cermati dengan kondisi seperti ini itu dia stigma yang terjadi di masyarakat hingga saat ini pun seperti yang manging katakan begitu. Memang ada beberapa wilayah yang sudah mulai paham begitu. Tapi di sisi lain masih banyak wilayah lainnya apabila ada warganya yang memang terinfeksi COVID-19 itu langsung mungkin ada stigma yang mungkin ya tidak baik. Begitu dalam artian pernah bercerita sudah pernah ke rumahnya kemudian akhirnya menjadi perbincangan yang cukup hangat juga ini di lingkungan sekitar kita. Itu dia perlunya adalah pemahaman bagaimana peran serta dari pengurus lingkungan ya dalam artian RT RW begitu bertindak untuk menjaga bahwa ini bukan sesuatu hal yang menakutkan. Jadi justru mereka yang menderita COVID-19 ini justru harus diawasi dan diberikan ataupun dijamin bagaimana kehidupan keluarganya. Karena apabila yang terkena ataupun positif adalah kepala rumah tangga mereka harus istirahat tidak bekerja. Jadi harus kita yang tetangga dan keluarga yang menjamin bagaimana tingkat kesejahteraan dan kehidupan mereka selanjutnya. Nah itu yang perlu dicermati dan diperhatikan oleh banyak pihak sebenarnya. Ya betul karena memang sebenarnya jika seseorang melakukan tes ya untuk COVID-19 ini bisa menjaga diri dia dan tentunya menjaga orang-orang sekitar agar memutus penyebaran COVID-19 karena ternyata adanya pandemi COVID-19 ini sangat merugikan sekali ya baik merugikan bagi sisi kesehatan dan juga tentunya merugikan perekonomian di seluruh dunia termasuk di Indonesia sendiri Pras. Dan kalau kita cermati dengan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia sudah terbukti bahwa beberapa negara sudah masuk dalam jurang resesi dan Indonesia tidak lama atau bisa dikatakan belum lama ini masuk dalam jurang resesi ekonomi setelah kuartal 3 juga masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif ya dan ini menjadi salah satu bukti bahwa tekanan dari pandemi COVID-19 ini menghantam seluruh sendi-sendi perekonomian di dalam negeri. Pemerintah pun sepertinya tidak tinggal diam berbagai upaya sudah dilakukan dengan beragam kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan bagaimana pelonggara-pelonggaraan kemudian adanya stimulus-stimulus yang diberikan tidak hanya kepada dunia usaha bahkan orang perorangan pun juga mendapatkan stimulus dalam artian bantuan langsung ya yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga bahwa nanti taraf hidup alau paling tidak hal-hal yang utama dari kehidupan masyarakat tidak langsung masuk ke dalam jurang ataupun kemiskinan baru di Indonesia yang dikatakan ini ini akan bertambah juga ya dengan adanya COVID-19 di Indonesia. Ya dan memang ternyata Pras ini berdasarkan data dari Kementerian Keuangan ya untuk defisit APBN di 2020 hingga akhir September ini mencapai sekitar 600 triliun rupiah dimana jika kita bandingkan dengan tahun 2019 ya sepanjang tahun 2019 ini defisit APBNnya hanya sekitar 300 triliun rupiah yang artinya memang terjadi peningkatan sekitar 50% terhadap defisit APBN di 2020 ini karena adanya pandemi COVID-19 yang artinya memang pendapatan yang didapatkan oleh negara ini berkurang atau tidak banyak ya yang karena memang disebabkan adanya pandemi COVID-19 ini menghantam perekonomian secara signifikan Pras dan juga pemirsa. Ya dan kalau kita cermati bagaimana dengan perkembangan vaksinnya ini menjadi salah satu pertanyaan banyak orang ya hingga saat ini setelah di Amerika Pfizer-BioNTech begitu kerjasamanya sudah memberikan hasil yang cukup signifikan positif ya dalam artian begitu perkembangannya 90% sudah memberikan hasil yang baik. Anda melihat bagaimana ini memang kalau misalnya kita lihat untuk perkembangan vaksinnya sendiri? Ya memang sejauh ini pemerintah terus berupaya untuk pengadaan vaksin di Indonesia ya dan beberapa perusahaan BUMN ya perusahaan farmasi BUMN ini bekerja sama dengan perusahaan farmasi di luar negeri untuk segera mengadakan vaksin di Indonesia. Contohnya seperti Sinovac, kemudian ada Sinovac, kemudian ada AstraZeneca, G42, G19 dan masih banyak lagi. Dan yang kita tahu memang beberapa waktu belakangan ini untuk vaksin Sinovac ya asal Cina ini telah diujikan kepada sekitar 1.600 relawan di Indonesia dan telah memasuki fase ketiga yang mana ternyata dari pengujian terhadap 1.600 relawan tersebut ini tidak menunjukkan hal-hal yang merugikan relawan tersebut. Dan memang saat ini tim riset dari Indonesia sendiri ya yang menangani pengadaan vaksin di Indonesia sedang melakukan pembenahan laporan ya kepada pemerintah yang nantinya akan diberikan kepada BPOM di akhir Desember 2020. Kemudian jika memang nantinya BPOM ini akan meng-approve begitu ya terhadap vaksin Sinovac ini kemudian akan segera disuntikan kepada masyarakat di tahun 2021 rencananya di tahun 2021 mendatang pada bulan Januari yang kemudian memang nantinya masyarakat yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin tersebut ini adalah masyarakat dengan usia 18 sampai dengan 59 tahun karena memang masyarakat di usia tersebut ini memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan juga nantinya sekitar 60 juta masyarakat ini akan mendapatkan vaksin gratis dan juga pemirsa dan sisanya dari 270 juta masyarakat Indonesia ya ini 60 juta mendapatkan gratis dan sisanya ini bisa mendapatkan vaksin dengan biaya mandiri atau tidak ditangani oleh pemerintah yang kemudian sebenarnya jika kedepannya vaksin untuk COVID-19 ini sudah ditemukan di Indonesia ini pemerintah tidak boleh bergantung hanya pada satu vaksin saja tentunya pemerintah harus terus berusaha untuk mengadakan ya vaksin-vaksin yang lainnya dari mungkin dari perusahaan-perusahaan farmasi lainnya untuk segera masuk di Indonesia dan juga dengan vaksin yang sudah disesuaikan dengan regulasi BPOM di dalam negeri ya Mangi sementara kalau kita lihat dengan Pfizer sendiri itu kan sudah diklaim 90% memberikan hasil yang positif tapi bagaimana juga di Indonesia kan kita tahu ada vaksin merah putih yang sedang diproduksi juga semuanya kita lihat nantinya akan diuji coba pada tahun 2021 mendatang ya sepertinya Mangi iya dan untuk vaksin Pfizer sendiri memang ini vaksin buatan Jerman ya yang mana memang diklaim bisa menyembuhkan COVID-19 hingga 90% untuk akuratnya dan ternyata masih ada tantangan yang dihadapi oleh beberapa negara jika memang ingin mendistribusikan vaksin dari Pfizer sendiri karena ternyata untuk vaksin jenis Pfizer sendiri ini membutuhkan suhu ruangan ya yang cukup dingin bahkan minus 70 sampai dengan 80 derajat dan ini menjadi satu tantangan sebenarnya tidak hanya bagi Indonesia sendiri namun bagi negara-negara lainnya yang memang ingin mendistribusikan vaksin Pfizer karena memang itu suhunya sangat-sangat-sangat rendah sekali ya peras dan pemirsa dan memang menjadi tantangan tersendiri tentunya bagi Indonesia dan juga negara-negara lainnya teknologi juga ya bagaimana kita menyiapkan salah satu tempat ataupun sarana ya untuk mendukung bagaimana media penyimpanan dari vaksin COVID-19 ini juga bisa tersedia di Indonesia begitu dengan kapasitas tadi minus 70 sampai dengan 80 derajat Celcius ini mungkin perlu tantangan juga ya mangi seperti yang dikatakan apakah kita bisa mampu menyediakan alatnya atau justru kita harus membeli lagi dari luar negeri? ya tentunya ini pemerintah hingga saat ini ya terus berupaya bagaimana caranya agar tetap bisa mendistribusikan baik itu vaksin Pfizer maupun Sinovac kepada masyarakat Indonesia sendiri dan tentunya pemerintah pun saat ini juga sedang mengembangkan vaksin merah putih ya peras dan juga pemirsa baik, kami terima kasih banyak atas report yang sudah Anda sampaikan begitu menarik sekali bagaimana vaksin dari COVID-19 ini semoga bisa memberikan hasil yang sangat positif sekali untuk memberikan kesembuhan bagi penderitaan dan juga menjadi salah satu cara ya untuk mencegah tidak lagi tersebar ataupun menjadi wabah lagi yang baru untuk COVID-19 di Indonesia dan dunia terima kasih banyak atas waktu baik, terima kasih Pras jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali usai jeda yang satu ini selamat menikmati selamat menikmati